Pemirsa hingga saat ini pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir di Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat baru mencapai 90 juta rupiah. Realisasi PAD parkir ini dinilai masih cukup rendah sebab target PAD parkir dalam satu tahun yakni sebesar 120 juta rupiah. Meski demikian menjelang akhir bulan Desember 2022 ini, Dinas Perhubungan optimis target yang diberikan dapat tercapai. Di tahun 2022 ini pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir dinilai cukup membaik. Meskipun belum mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 120 juta rupiah, namun hingga saat ini realisasi PAD parkir baru mencapai 90 juta rupiah. Meski demikian capaian ini dinilai cukup membanggakan. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Barat Syamsul Juhari menjelaskan, upaya Dinas Perhubungan dalam dua tahun terakhir ini untuk menggenjot PAD parkir mulai diterapkan. Sesuai dengan aturan yang berlaku, dirinya mengatakan ada beberapa titik jalan di dalam kota Kuala Tungkal yang diberlakukan parkir dan petugas parkir dari Dinas Perhubungan distanbaikan. Meski terkadang sebagian masyarakat enggan membayar parkir, namun petugas parkir dapat memaklumi hal tersebut. Dengan sisa waktu yang ada, Syamsul optimis PAD dari sektor parkir dapat tercapai minimal mencapai 100 juta rupiah. Target BAD Retribusi Paksu Ketigaan di Sukanya Barat tahun 2012, target 120 jutaan. Untuk sampai saat ini, di awal Desember ini, kita baru mencapai sekitar 80 jutaan. Masih ada sisa waktu, sampai akhir tahun, ya kita berharap kita harus mencapai progres lagi kan. Kalau dibandingkan dengan tahun 2001 yang lalu, kita target sama 100 jutaan. Namun, resasi hanya 60 jutaan. Lebih lanjut, Syamsul menambahkan, selain ada beberapa titik jalan di kota Kuala Tungkal yang diberlakukan parkir, namun di pelabuhan LLASDP juga telah diberlakukan parkir. Tidak menutup kemungkinan di tempat keramaian seperti WFC dan laman alun-alun Kuala Tungkal juga diberlakukan parkir. Dengan harapan di tahun 2023, PAD parkir dapat meningkat dan mencapai target yang diinginkan. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.